Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat... Ya... Malam, ya. Selamat pagi, Pak Ibu Guru semuanya. Di sini kita akan ya membahas tentang pemanfaatan tablet Samsung dalam pembelajaran. Jadi, di sini... dan di jaringan sekitar kemudian Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang. Terima kasih kepada Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Sintang, Pak Nuryanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan laksanakan webinar pada malamnya kali ini. Berapa hari lalu saya mengikuti Training of Coach Segu Semat yaitu Semua Guru Semua Siswa Mahir Tablet yang diadakan oleh PT Samsung dengan jaringan sekolah digital Indonesia. Tujuan dari Segu Semat ini yaitu agar siswa dan guru ini mahir atau meningkatkan kemampuan dalam penggunaan tablet. Nah, maka kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan tablet Samsung dalam pembelajaran. Jadi, mengapa webinar ini diadakan dengan latar belakang? Yang pertama, beberapa sekolah yang mendapatkan bantuan tablet dari pemerintah tetapi tablet tersebut masih ada yang belum digunakan dalam belajaran dikrosyek. Apakah tablet yang ada di sekolah yaitu yang banyak sudah dimanfaatkan atau belum? Jadi, seandainya belum silahkan dimanfaatkan dalam PJJ sekarang ini. Kemudian, bahkan ada tablet yang masih tersimpan dan terbungkus rapi belum dimanfaatkan dengan alasan takut kalau sampai rusak saat digunakan. Jadi, sangat sayangnya beberapa sekolah masih banyak tablet yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari bertransformasi memajukan pendidikan Indonesia dengan cara menggunakan tablet merk Samsung dalam pembelajaran. Mana caranya? Dengan kita menjadi guru penggerak di sekolah kita masing-masing menginisiasi transformasi digital di sekolah. Kenapa menggunakan IT-based learnings? Yang pertama, membantu guru dalam hal administrasi di mana kita ketahui bahwa bahwa guru banyak sekali tugasnya dari nyusun prota promise silabus kemudian RPP dan belum menyiapkan pembelajaran belum menyiapkan powerpoint untuk meeting dan lain-lain. menjadi menyita waktu yang sangat banyak. Jadi, dengan tablet ini kita bisa lebih mudah. Bekerjaan yang setumpuk bisa diperingat. Kemudian, meningkatkan literasi siswa dalam hal teknologi. Kemudian, memajukan kualitas pendidikan di Indonesia. Apa saja tahapan yang perlu dilakukan di sekolah ketika ingin melakukan transformasi digital? Membentuk yang pertama, membentuk tim khusus, yaitu kurikulum yang bisa IT, kepala sekolah atau ketua yasan, kemudian perwakilan guru. Yang kedua, di set IT platform yang berkenaan dengan Google, Microsoft, dan lain-lain, biaya kemudian untuk digunakan, kemudian apakah platform ini dapat mengikuti perkembangan zaman dengan cepat. Yang ketiga, di set hardware yang meliputi tablet, handphone, laptop, dan Chromebooks. Kemudian, yang nomor empat, aplikasi pendukung pembelajaran yang meliputi penilaian materi pembelajaran, konten pengen, pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, fire project. Fire project ini meliputi pilih sekolah yang mana bila ada cabang sekolah, pilih guru, pilih kelas, pilih mata pelajaran, persiapan semua peralatan baik software dan hardware buat kebijakan. Yang keenam, implementasi untuk sekolah, training guru, persiapan perangkat pendukung, internet, pengenalan kepada orang tua. Nah, tiga permasalahan utama yang biasa dihadapi oleh siswa. Jadi, untuk gambar pertama ini, jadi siswa itu dalam sehari biasanya itu buku yang ada empat mata pelajaran atau lima mata pelajaran. Kemudian, dalam satu mata pelajaran itu biasanya ada tiga buah buku. Buku catatan, ada buku tugas, kemudian ada buku pen, sehingga dalam satu hari bisa dikalikan empat, yaitu dua belas buku. Belum buku kamusnya, belum bahan cetaknya, buku cetaknya. Jadi, sangat berat sekali bawanya satu sampai satu tas penuh. Kemudian, jika ingin yang pen yang warna-warna ataupun crayon yang warna, jadi perlu banyak pen yang harus dibawa. jadi, dan memerlukan berapa banyak uang yang keluar. Tapi, dengan penggunaan tablet Samsung ini, bisa memotong pengeluaran untuk buku, pulpen, dan kertas. Karena, di dalam tablet Samsung itu ada aplikasi bawaan Samsung, yaitu S-Notes yang bisa coret-coret, yang misalnya menulis catatan, yang dari guru, bisa disimpan di situ. Jadi, tidak perlu menggunakan paper mungkin, kan. Kemudian, jadi lebih efisien dalam hal waktu maupun biaya. Kemudian, Samsung products yang banyak digunakan di sekolah, yaitu tab A8 2009 2019 yang seharga Rp1.900.000, Rp1.999.000, jadi tidak sampai Rp2.000.000, Bapak-Ibu. Kemudian, tab A8 2019 with spend, yaitu Rp4.000.000, harganya Rp4.499.000, nah, ini harganya juga terjangkau sih, Bapak-Ibu. Nah, kemudian, tab S6 lights, 64 GB, 64 GB, wah, luar biasa, 64 GB. ya, ini Rp7.999.000, kemudian, yang terakhir, tab S6 light, 125 GB, sangat besar sekali, ya, ini Rp7.299.000, jadi, harga ini lebih murah dari harga di pasaran, jika Bapak-Ibu nanti berminat, Bapak-Ibu bisa menghubungi saya lewat pri atau bisa lewat WA, kemudian, Samsung juga ditambah ada, ini ya, ada aplikasi Knudge, yang dilengkapi dengan Knudge. Lanjut lagi, tiga kekhawatiran utama biasanya, ya, apabila tablet rusak atau hilang, bagaimana dengan data-data yang tersimpan dalam tablet, bagaimana dengan catatan pada Samsung Knudge, ya, kalau menggunakan tablet Samsung ini, data bisa di-backup, ya, di data clouds dan login, kemudian Samsung accounts pada Samsung Knudge untuk sinkronisasi, kemudian, bagaimana dengan kesehatan mata anak ketika menatap layar tablet, nah, jangan khawatir, Bapak-Ibu, karena di dalam Samsung, tablet Samsung ini dilengkapi dengan blue light filter dan sekali bisa alihkan perhatian, terus, bagaimana bila anak mengakses situs-situs yang tidak sepantasnya menginstall game atau main social media ketika jam belajaran di sekolah, nah, ini tidak bisa, karena ada Samsung Knudge-nya yang memfilter, yang memblok, ya, agar, ya, anak tidak, atau siswa tidak akan bisa membukanya. Kemudian, contoh penerapan digital learning, ya, mahasiswa menggunakan Samsung Galaxy Tab A8 2019, dikontrol dengan Samsung Knudge Configures, kemudian, membatasi aplikasi dan website yang dapat diakses, kemudian, custom logo di sekolah sebagai wallpaper dan diting logo, install beberapa aplikasi pembelajaran secara otomatis ke semua tablets milik sekolah, membatasi beberapa fungsi tablets, uninstall aplikasi sekolah, research factory, dan lain-lain. Tablet menjadi milik sekolah, namun, setelah lulus, ada pilihan siswa bisa membeli tablet tersebut dengan harga murah atau mengembalikannya ke sekolah. Kemudian, menggunakan Samsung Galaxy Tab S6 Lite yang dilengkapi dengan pen, ya, kemudian, siswa menggunakan Galaxy Tab A8 2019 S Pen dikontrol dengan Samsung Knox Manage, kemudian, membatasi aplikasi dan website yang dapat diakses, kemudian, custom logo sekolah sebagai wallpapers dan booting logo, install beberapa aplikasi pembelajaran secara otomatis ke semua tablet milik sekolah, membatasi beberapa fungsi tablet, uninstall aplikasi sekolah, research factory, dan lain-lain. Time-based polis dari Knox Manage, tablet menjadi milik sekolah, ya, milik anak, sekolah membantu mereka pembutuhan siswa dan pembayaran dari orang tua, kemudian, beli dalam jumlah banyak untuk mendapatkan diskon yang lebih besar. Nah, di sini, bagaimana sekolah bisa mengupayakan perangkat untuk siswa, bisa melalui bos afirmasi, bisa mengumpulkan donasi, donasi, ataupun donasi dengan sosial, ya. Kemudian, tablet Samsung itu dilengkapi dengan exchange feature, jadi, bisa menulis kayak layarnya di kertas, ya. Ini, dan tulisannya nanti bisa, ya, di sini juga, di tablet Samsung juga ada handwriting, ya, to take and bear, jadi, bisa nulis-nulis menggunakan pen-nya, nah, kemudian bisa disimpan, nah, ini keunggulan dari Samsung, eh, tablet Samsung, ya. Kemudian, dilengkapi juga family list, saya memilih link ini, eh, jadi, bapak ibu, ya, kalau misalnya bapak ibu sibuk, mau mengawasi anak yang ada di rumah, jadi, eh, bapak ibu punya tablet, anak juga punya tablet, maka, bapak ibu bisa, eh, tetap, ya, mengawasi anak, ya, ketika anak mau menginstall aplikasinya, baik games, atau membuka situs apa, ya, ini, eh, perlu izin dari orang tua, jadi, tetap bisa mengawasinya, kemudian, berapa jam penggunanya, ini bisa, eh, tetap terawasi, ya, oleh orang tua, kemudian, ah, bapak ibu, dengan tablet Samsung juga, bapak ibu bisa, memulai, menggunakan render forest, jadi, bapak ibu bisa, membuat video pembelajaran, yang sangat bermanfaat, ya, untuk siswa, jadi, siswa nanti, biar lebih senang, ini animasi, banyak animasinya, kemudian, eh, siswa, mungkin yang sudah setingkat, eh, siswa SMA, ataupun SMK, bisa, mengerjakan tugasnya, dengan render forest juga, ya, yang sudah mempunyai tablet di rumah, ya, yang pertama, caranya, bapak ibu, bapak ibu bisa, yang punya tablet, silahkan dipraktekkan, bapak ibu, nah, ini sambil pelan-pelan, ya, yang pertama, buka web, buka web di browser, ya, buka web render forest.com, kemudian, bapak ibu, silahkan login, di render forest, nah, klik sign in, kemudian, login dengan, akun, akun google, atau facebook, ya, sudah bapak ibu, silahkan dipraktekkan, untuk selanjutnya, pilih menu, create, video, sudah, bapak ibu, oke, kemudian, pilih explainer world toolkit, ini cara-caranya, nah, di sini banyak animasi, jadi sayang sekali, tidak dimanfaatkan, kemudian, create a noun, kemudian, klik tombol add sign, add sign, nah, kemudian, create, nah, kemudian, logo animation, ya, logo animation ini, kalau, kalau, ingin menambah logo, nanti dalam video, klik salah satu sign, yang akan digunakan, kemudian, kemudian, klik mail, character animation, corporate, ya, sudah bapak ibu, silahkan, lanjut, klik salah satu sign, yang akan digunakan, kemudian, klik character, groups animation, ini, kalau, ingin menampilkan, berapa orang, klik salah satu sign, yang akan digunakan, klik photo holders, photo holders, ya, klik salah satu sign, yang bisa digunakan, kemudian, klik video holders, video, jadi, bapak ibu tidak kuat, tidak usah kuatir, jika punya video, bisa masukkannya, mengalami The Forest, ya, klik salah satu sign, ah, kemudian, kalau misalnya, ini bisa juga digunakan, untuk siswa, mungkin tugas, ya, atau dalam materi, pembelajaran bahasa Inggris, introduction, mungkin, dalam introduction, nanti ada, menyantumkan, nomor HP, email, dan Facebook, Twitter, ataupun Instagram, jadi, banyak ya, tinggal dipilih saja, yang ingin, yang disuka, yang mana, kemudian, klik kontak, kontak, masukkan logo, klik sign, ya, jadi, setelah muncul, semua sudah dipilih, misalnya, ada slide-nya, ada 4, atau 5, kemudian, mulai di-edit, dengan cara masukkan tag, masukkan, ya, logo, masukkan nomor HP, masukkan video, seperti itu, kemudian, klik type your text, untuk insert tag, jadi, kalau misalnya, ini ya, ingin menulis, bisa type your text, kemudian, diatur durasinya, ya, strength duration, baru, klik style, jadi, stylenya, gayanya, misalnya, klik transition, transi yang akan digunakan, kemudian, pilih warna, jadi, misalnya, tadi, yang sudah dipilih, warnanya biru, dan ingin mengubah warna merah, atau kuning, jadi, Bapak Ibu, silakan langsung, tinggal klik color, kemudian, pilih warna yang, akan digunakan, misalnya, yang menjadi merah, atau kuning, nah, itu terserah, Bapak Ibu, lanjut lagi, klik musiknya, jadi, di sini dilengkapi dengan musik banyak, sekali musik yang sudah ada, tinggal, yang sudah disediakan, Bapak Ibu tinggal memilih saja, dengan cara menambah musiknya, kemudian, jika ingin suara Bapak Ibu, masuk ke dalam, video render for a scene, nanti, Bapak Ibu tinggal menambahkan, ya, add, recorder, suara, jadi, bisa di situ, kemudian, musiknya, kalau memang ada suara masuk, musiknya, silahkan nih, volume-nya dikecilkan, kemudian, nomor, yang ke 34, klik preview, jadi, ini mulai-mulai akhir nih, preview, kemudian, pilih free preview, nah, mulai loading, jadi, ditunggu, jadi, mudah-mudahan, sininya bagus, jadi, loadingnya nanti, tidak, apa ya, tidak lama, dan, ketika sudah selesai, pilih, 360 pixel, untuk, versi free, ya, kemudian, klik download, ya, selamat mencoba, jadi, sebelumnya, selamat mencoba, semoga berhasil, membuat, video pelajaran, untuk siswa, agar, siswa, bisa, lebih, senang, mendapatkan, pembelajaran, dari bapak ibu semuanya, nah, disini, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan, ya, 28 tun, mungkin ya, pergi ke pasar, membeli pasar, tidak lupa, membeli papan, percuma saja, punya tablet banyak, kalau tidak, dimanfaatkan, pergi ke Jakarta, naik pesawat, di jalan, ketemu, pak camat, ikut webinar, bukan mencari sertifikat, tapi mencari ilmu, yang bermanfaat, demikian, bapak ibu, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya, mohon maaf, saya akhiri, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh,